Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tentu anda maupun baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan Tun Dr. Mahadir yang menyentuh mengai kaum India Di dalam artikel dari Malaysia Kini Parti India Mesra PN mahu Dr. Mahadir disiasat bawa Akta Hasutan 3R Timbalan Presiden Parti Rakyat Indah India Malaysia MIPP S. Subramaniam menggesa Bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad disiasat di bawah Akta Hasutan dan kenyataan berunsur 3R Institusi Raja Agama dan Kaum berhubung dakwaannya bahawa masyarakat India tidak setia kepada negara ini Subramaniam berkata tindakan Mahadir itu membelakangi Perlembagaan Persekutuan yang dipersetujui sewaktu kemerdekaan negara dan sengaja mengapikan sentimen perkawaman Kita semua tahu Dr. Mahadir sering membuat kenyataan-kenyataan kontroversi untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada isu-isu semasa negara tetapi wawancara bersama TTV dari negara India merupakan sesuatu yang sungguh memalukan sistem demokrasi negara kita Adakah dengan ini Tunduk Mahadir Muhammad berisiko untuk disiasat di bawah Akta Hasutan 3R dan sekiranya didapati bersalah adakah Tunduk Mahadir bakal ditangkap ataupun ditahan umum juga mengetahui Tunduk Mahadir bukanlah ahli parlimen tidak mempunyai kuasa sebagai ahli parlimen dan telah kalah turuk pada PRU15 boleh dikatakan keadaan politik Tunduk Mahadir adalah kritikal pada ketika ini di dalam artikel ini lagi kenyataan Mahadir Muhammad yang mengatakan masyarakat China dan India di negara kita tidak patriotik sama sekali tidak tepat kenyataan ini daripada seorang bekas Perdana Menteri selama 22 tahun sungguh memalukan Dr. Mahadir Muhammad perlu disiasat di bawah Akta Hasutan dan 3R kadanya dalam kenyataan MIPP merupakan sebuah parti musrapien bulan lalu Presidennya P. Puknetan mengumumkan parti itu akan memohon untuk menyertai gabungan berkenaan PN ketika ini didominasi oleh PAS dan Bersatu selain turut disertai gerakan sebuah parti berbilangkau Pergayu Presiden gerakan berkata parti itu akan membangkitkan isu kenyataan kontroversi terbaru Dr. Mahadir dalam mesyuarat PN yang diadakan mengulang selanjut sebelaman yang berkata diakini dapat menilai layanan Mahadir terhadap kaum India dan Cina ketika mengegang jawatan Perdana Menteri selama 22 tahun apakah akan berlaku selepas ini kita nantikan saja kelakuan Mahadir Muhammad sungguh memalukan dan saya rela menolak perasaan hormat saya terhadap Mahadir dan beliau tidak layak dianggap sebagai seorang negarawan saya pasti kenyataan Mahadir Muhammad adalah dari sudut hatinya yang terpendam selama ini malah ia bukan kali pertama bekas Perdana Menteri itu mengularkan kenyataan memperkecilkan kaum India dan Cina ujarnya apa yang berlaku kita nantikan saja selepas ini adakah Tuan Mahadir akan menerima keputusan yang buruk kita nantikan saja sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe Halo semua apa kabar semua penonton yang menonton video ini Puan-puan selamat datang ke channel Vels Lifestyle terdapat satu lagi isu menarik yang saya nak kongsikan kepada anda semua yang menonton video ini saudara-saudara rupanya setelah disahkan bahwa banyak penafian berkaitan dengan langkah Dubai langkah untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim rupanya selain langkah Dubai masih ada terdengar gerakan-gerakan lain yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan dan disebut di dalam satu perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com yang menyatakan dua pilihan tersedia jika ada MP UMNO masih gairah hendak jatuhkan kerajaan terdapat dua pilihan yang dikongsikan di dalam blog ataupun artikel dari Syabuddin Husin walaupun telah disahkan tiada apa-apa gerakan mahupun pertemuan di Dubai untuk menjatuhkan kerajaan sebagaimana dikecoh-kecohkan sekaligus menolak dakwaan yang dibuat Jekom tetapi nampaknya usaha untuk menyingkirkan Anwar daripada kerusi Perdana Menteri tidak pernah terhenti digabarkan masih ada bermacam gerakan lain sedang akan muncul yang diusahakan untuk menukar kerajaan di waktu yang sama usaha mengumpul SD atau akuan bersumpah menjadi percakapan yang makin luas kononnya ia telah diusahakan sejak akhir tahun lalu dikatakan usaha tersebut tiada kaitan dengan langkah Dubai yang semata-mata khayalan dipercayai kerana berterusannya perkabaran itulah yang membuatkan Anwar sendiri terpaksa bersuara agar mereka yang ingin menjatuhkannya melakukan perkara itu melalui usul undi tidak percaya di parlimen katanya sudah setahun beliau menunggu blok pembangkang melakukannya tetapi mereka tiada keberanian seperti yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam artikel yang berlainan juga berkata bahwa pembangkang tiada kekuatan untuk menukar kerajaan hari ini dalam perkongsian daripada Syabudin lagi barangkali berkongsi kebimbangan dengan Anwar UMNO memberi amaran kepada ahli-ahli parlimennya bahwa adalah satu kesalahan jika ada di kalangan mereka yang ingin mengambil pendirian berbeza daripada ketetapan parti kita 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 mengetahui seperti yang dinyatakan kepimpinan UMNO barisan nasional bahwa kalau ada MP yang cuba untuk menarik sokongan ataupun lompat ataupun melanggar ketetapan parti yaitu untuk menjatuhkan kerajaan perlu membayar RM100 juta nah di dalam perkongsian ini setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata bersekali dengan berkuat kuasanya akta lompat parti MP UMNO juga dilarang daripada menongkah arus ramai yang mungkin tidak menyedari termasuk penganalisis politik ahli akademik dan pembangkang bahwa perlembagaan UMNO telahpun dipindah dalam Perhimpunan Agung khas pada 13 Januari 2023 yang menghalang ahli-ahli parlimen bertindak membelakangi apa jual keputusan parti dan menyertai sebarang pakatan politik untuk menyokong seseorang sebagai Perdana Menteri dalam perkongsian ini dengan mudah difahami kenyataan Dr. Ashraf adalah ditujukan khas kepada segelintir MP UMNO yang tidak pro kepada Zahid yang dikatakan bila-bila masa boleh bersama dengan suatu pakatan lain menjatuhkan kerajaan ada yang menyebut jumlah MP UMNO yang pro kepada blok pembangkang berjumlah antara 10 hingga 12 orang maka sekarang berdasarkan kenyataan Ashraf langkah ahli parlimen UMNO berkenaan telah tersekat dengan sendirinya sebab itu bersatu tidak boleh bertindak terhadap 5 ahli parlimennya yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar jika mereka bertindak juga menyokong usaha menjatuhkan kerajaan UMNO boleh bertindak mengisytiharkan mereka telah melanggar pelembagaan parti serta terlucut kedudukan sebagai MP pertama mereka sendiri secara terbuka mengumumkan sokongan kepada perubahan kerajaan baik melalui kenyataan media atau SD selepas itu mereka bertandinglah semula atas tiket dan sokongan PN di kawasan yang sama isu paling besar cuma satu cukup beranika ahli-ahli parlimen UMNO yang tidak pro Zahid Hamidi untuk mengambil langkah mengambil salah satu tindakan tersebut jadi mana satu menjadi pilihan bagi MP UMNO yang coba membelakangi peraturan parti yaitu menyertai pakatan untuk menjatuhkan kerajaan hari ini saudara-saudara tonton apa komen anda sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan like share dan juga subscribe